Setelah selesai disolatkan, Almarhumah Dianti Diyah Cahyani Putri dimakamkan di pemakaman umum Ki Ahmad Kampung Cengkok, Kota Serang. Meski berduka, kedua orang tua Diyah Ayu tampak tegar saat jenazah anak tercintanya dimasukkan ke liang lahat. Sementara itu, kakak Diyah Ayu tampak tak kuasa menahan tangis saat jenazah sang adik kandungnya dikebumikan. Almarhumah merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Gatot Nur Cahyano dan Sudiana Susi Aning. Almarhumah diketahui baru bekerja selama tujuh bulan dan baru persatu Februari kemarin diangkat sebagai karyawan tetap. Sementara itu, sang ayah Gatot Cahyano mengaku tidak ingin menuntut pihak kontraktor. Pasalnya, hal tersebut merupakan bencana dan musibah. Pihak keluarga sudah ikhlas merelakan kepergiannya. Kontraktor enggak, pak? Enggak lah. Kenapa, pak? Enggak. Kenapa, pak? Ya udah kata. Tidak ikhlas, pak? Iya. Ada pesan terakhir? Iya? Enggak ada, enggak ada. Yang pesan sama kontraktor aja supaya kami bangunnya. Benar. Harus lebih hati-hati lagi gitu, pak ya. Sementara, Gubernur Banten mendatangi pemakaman jenajah Dianti Adiah Ayu Cahyani Putri. Gubernur menyayangkan atas pembangunan underpass yang dinilainya lalai, sehingga terjadi longsor, hingga menimpa warga yang melintas. Benny Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk CTV Network.